Halo Minasan, kali ini saya akan menjelaskan Bumpo Chowchata Jowchata Ini bakal sering banget muncul ketika nanti kalian sudah berada di Jepang Atau mungkin kalian bisa nonton drama atau anime itu sering banget kan Bumpo Chowchata itu sebenarnya apa sih? Baik kita akan bahas satu persatu Tapi sebelum kita membahas Kalian harus mengingat perubahan bentuk T Kata kerja perubahan bentuk T Ini kalian tambahkan si mau Menjadi tesi mau Contohnya misalnya kai rimas Kai rimas menjadi kai te Ditambahkan si mau Menjadi kai tesi mau Nah tesi maunya ini yang kalian coret ganti dengan si chow Ganti chow ini ya Kai tesi mau Tesi maunya coret ganti chow Kai chow Kalau untuk kelompoknya tesi maunya simata atau tesi maimasta ya Berubah menjadi chata Jadi kai tesi mahta menjadi kai chata Ini yang untuk perubahan kelompok satu Tapi pengecualian untuk perubahan kelompok satu yang di deretan akhiran mini bi Kalau yang mini bi itu kan menjadinya den Non mi mas menjadi non de Non de si mau Desi maunya ini kalian coret menjadi jau Non de si mau menjadi non jau Kalau lampaunya desi mata jata menjadi non de si mata menjadi non jata Itu aja sih kalau untuk kelompok dua dan kelompok tiga sama mengikuti perubahan bentuk T biasa Jadi yang untuk mini bi aja yang dia pakai jau atau jata Jadi penggunaan bentuk chow atau chata ini Sama dengan tesi mau Jadi kalau ada chow, chata Ingat aja ke tesi mau Sama tesi mau ini digunakan ketika kita menyelesaikan sebuah aksi Sebuah kegiatan Sampai tuntas Begitu kan kalau yang tesi mau Kalau dirubah ke bentuk chow, chata, jata atau ini Sedikit berbeda Kalian melakukan sebuah kegiatan Atau melakukan sesuatu aksi Dimana disitu terdapat ada penyesalan setelah kalian melakukannya Jadi apa yang kalian harapkan itu tidak terjadi Dan disitu ada rasa penyesalan, ada rasa kekecewaan Misalnya gini Adik saya punya susu Dia taruh di kulkas Itu susu bukan punya saya Terus saya minum sampai habis Terus adik saya nyariin Aduh susu saya mana ya Ma, gomene, miruk moh nonjata Kayak ya maaf ya aku udah ngabisin susu kamu Kayak susunya udah aku minum sampai habis tak tersisa gitu Dan disini nanti ada sedikit penyesalan Ada rasa penyesalan karena sudah minum susu yang bukan punya saya Jadi ada rasa penyesalan disitu Atau misalnya udah dibilang sama kakak gitu kan Nanti pokoknya ini rahasia ya Jangan sampai diomong ke orang lain Ya tapi Ya aku udah mengatakan hal yang sejujurnya gitu loh Padahal disuruh bohong Tapi kayak dia gak mau gitu Kayak Jadi ada rasa kekecewaan Rasa penyesalan gitu Atau bisa juga digunakan untuk rebung yang seperti ini Hayaku warna itu Okasangga okocow ya Okocow Okocow ini yang belum terjadi ya Jadi kalau kamu tidak menyelesaikan nanti Ibu akan marah gitu Jadi sesuatu Bisa dibilang sesuatu keadaan Dimana disini itu Kamu dituntut untuk menyelesaikan sesuatu Dengan batas waktu yang ditentukan Jadi memang biasanya digunakan untuk hal-hal yang seperti itu Kamu menyelesaikan sesuatu tapi ada batasan waktunya gitu Nah seperti contoh yang terakhir ini Hayaku warna itu Okasangga okocow ya Okocow gitu Jadi nanti kamu akan dimarahin ibu Kalau gak segera diselesaikan Bisa dipahamin untuk bumpu cow ini Ini sering banget loh keluar Jadi kalian sering-sering aja liat anime atau dorama Nanti lama-lama juga pasti akan mengerti Apa sih sebenarnya cow Pada saat apa sih digunakan gitu Dan biasanya digunakan pada saat yang seperti itu Kayak misalnya kita kan Gak minum bir gitu ya Ya biru nonjata Kayak nyesel sih Kayak udah minum bir Tapi ya mau gimana lagi udah terjadi Biasanya digunakan hanya untuk kalimat-kalimat yang seperti itu Wakarimashtaka Oke Minasang aku kasih contoh percakapan sebentar aja ya Dimana saya akan menggunakan bumpu ini Pada saat saya telah menyesal melakukan sesuatu Yang tidak saya harapkan Jadi kondisinya seperti itu Saya kan lagi liat Tapi saya menghabiskan semua makanan saya Tanpa sisa Dan temen saya nanya gitu Kayak yang Arak Kamu makan semuanya gitu Gimana nih aku padahal lagi diet Tapi semua kayak gak sengaja aku makan Dan ya sengaja sih makannya Cuman setelah makan itu kayak timbul rasa kekecewaan gitu loh Dan keadaan dimana aku gak mengharapkan itu gitu Temen saya langsung bilang kayak Ya udah gak apa-apa Mulai besok aja dietnya gitu Jadi ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang kamu harapkan Dan disitu timbul rasa kekecewaan Nah inilah si caw atau cata ini yang bisa kalian gunakan dalam kondisi yang seperti itu Dan ini biasanya sering memang muncul di Jepang Dan memang digunakan untuk keadaan yang ya seperti-seperti itu aja gitu Tapi cata Icata Mane minat Gambarimashyo Muzukasidakketo Maneinichi Gambar de bengkyo shitarra Dikiru hazu da tomote imasu Gambarimashyo